Jago Kelana Jilid 21. Tong Hong Pacu segera berhenti, ia ayunkan tangannya dan berteriak nyaring. Harap saudara sekalian berlalu dari sini dan tidurlah, kalian tak usah mencampuri urusan di sini, kalau tidak jangan salahkan kalau aku akan bertindak telengas. Ucapan dari Gembong Iblis Nomor Wahid ini sangat keras, tentu saja orang perkampungan Jiet Guacung tak seorang pun yang berani membangkang. Para Jago yang semula penuh mengelilingi halaman tersebut dalam sekejap metu, telah sama berlalu, suasana jadi hening kembali. Menanti semua orang Jago telah membubar diri, Tong Hong Pacu baru berkata kembali. Nonasi, silahkan masuk ke dalam ruangan, mari kita bicarakan persoalan ini di dalam saja. Si Soat Ang mendengus dingin, ia tarik tangan Tong Hong Lui untuk diajak masuk ke dalam ruangan diikuti Tong Hong Pacu dari belakang. Eeei, titik kau jangan bergerak sembarangan, ancam si Soat Ang kembali dengan nada ketus. Sekali ku kerahkan tenaga, maka seluruh tubuh putramu akan hancur berantakan. Nonasi harap kau jangan marah kata Tong Hong Pacu sambil tertawa getir, kau harus tahu, gusar tidak akan mendatangkan kebaikan bagimu, lengan kananmu titik bagaimana sekarang rasanya. Si Soat Ang tidak ingin pihak lawan mengetahui bahwa lengan kanannya sudah tak dapat digunakan lagi, ia menukas. Persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu, aku telah kerahkan tenaga untuk menahan menjalarnya racun tersebut, ayo cepat serahkan obat pemunahnya. Tentang jarum beracun banto kiam ciam dari kiam ciam sinbo ini titik seru Tong Hong Pacu sambil bergendong tangan dan mondar mandir dalam ruangan ah terus terang saja ku katakan, jarum itu tak ada obat penawarnya, binatang tahukah kau bahwa bencana besar telah kau lakukan? Untuk menyatakan kegusarannya terhadap Tong Hong Lui, si gembong iblis nomor wahid dari kolong langit ini segera mendepakan kakinya keras ke atas lantai, beberapa buah ubin segera hancur berantakan termakan jejakan tersebut. Tong Hong Lui membungkam dalam seribu bahasa, ia cuma gertak gigi sambil menahan rasa sakit. Sedangkan si Soat Ang merasa sangat terperanjat sehingga sukar dilukiskan dengan kata, seandainya benar bahwa racun itu tak ada obat penawarnya lagi, berarti jiwanya sebentar lagi bakal melayang, sebab meskipun sekarang ia berhasil mencegah menjalarnya racun itu dengan kerahkan tenaga dalam namun sampai kapan hal tersebut bisa berlangsung? Dengan cepat ia membentak. Apa maksud ucapanmu itu kau bilang tak ada obat penawarnya HMM? HMM aku pun tak ada care lagi, kecuali membinasakan dulu putramu dan menarik kembali modalku. Seakan tidak mendengar ancaman dari gadis tersebut, kembali Tong Hong pacu berpaling ke arah putranya sambil membentak lebih jauh. Coba katakan bagaimana sekarang kau tentu tahu bukan, hanya ada satu care untuk menolong situasi ini. Air muka Tong Hong Lui pucat pias bagaikan mayat, ia mengerti apa yang dimaksudkan ayahnya. Pada saat itulah dari tengah halaman berkumandang datang suara teriakan dari si Chen. Sam Suko titik. Adik Chen teriak Tong Hong Lui pula sambil mendungak. Dengan langkah tergesa si Chen segera menerjang ke dalam ruangan dan lari menuju ke arah Tong Hong Lui. Berhenti tiba si Soat Ang membentak keras. Air muka si Chen pucat pias bagaikan mayat, ia segera berhenti sedang badannya kelihatan gemetar keras, kembali gadis itu berteriak. Sam Suko, kau titik kenapa kau? Aku baik sekali, coba kau lihat bukankah aku sangat baik. Si Chen mengangguk tiada hentinya, kembali ia berkata, Nonasi, terima kasih kau suka melepaskan dirinya. Janganlah biarkan ia menderita. Si Soat Ang tertawa dingin tiada hentinya. Hei 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 hei, enak benar kau bicara, kenapa tidak kau tanyakan Sam Suko mu apa yang telah ia lakukan jengeknya. Sebelum si Chen sempat berbicara, Tong Hong Pacu telah menghardik. Binatang, masih belum juga kau katakan? Tong Hong Lui terdesak, terpaksa ia menjawab lambat. Aku telah melepaskan sebatang jarum beracun yang bersarang di atas bahunya, hitung nasibkulah yang kurang. Baik, kalau jarum tadi bersarang di atas suluh hatinya, niscaya ia sudah mati binasa titik. Tong Hong Lui bukanlah seorang lelaki jantan ketika ditangkap si Soat Ang tadi. Ia pernah menyatakan minta ampun tapi sekarang berada di hadapan istrinya. Ia tunjukkan sikap seolah tak pernah terjadi sesuatu apapun. Ia ingin tunjukkan kepada si Chen bahkan ia sama sekali tidak jari. Tentu saja hal ini dilakukan karena ia benar mencintai diri si Chen dengan segenap jiwa raganya. Si Chen segera tertawa getir. Sam Suko, asal jarum beracun itu kita cabut keluar bukan kahurusan sudah selesai katanya. Tong Hong Lui pentang mulutnya hendak bicara, tapi Tong Hong Pacu keburu telah berkata. Tidak gampang untuk mencabut keluar jarum beracun tersebut, untuk mencabutnya keluar maka harus dibutuhkan seorang gadis yang memiliki tenaga dalam yang sempurna, kemudian dengan salurkan hawa murninya gadis itu harus tempelkan bibirnya di atas mulut luka dan hisap keluar jarum beracun tersebut hanya dengan care begini jarum itu baru bisa dikeluarkan. Air muka Tong Hong Lui pucat pias bagaikan mayat, ia merasa ngeri dan gelisah. Tetapi sepasang metu, Tong Hong Pacu yang tajam itu selalu menatap di atas wajahnya, membuat si anak muda itu tak berani mengucapkan sepatah katapun. Eee, kalau begitu saja terlalu gampang, terdengar si Chen telah menyaut. Biarlah aku yang hisap keluar jarum tersebut dari tubuhnya. Seraya berkata ia maju mendekat. Adik Chen teriak Tong Hong Lui. Walaupun hanya teriakan biasa dan Sam sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, namun barang siapapun dapat mendengar bahwa teriakan Tong Hong Lui barusan penuh mengandung perasaan sedih dan sakit hati. Si Soatang adalah seorang gadis cerdik, dari sikap Tong Hong Pacu serta Tong Hong Lui tentu saja ia dapat menduga apabila si Chen belum menghisap keluar jarum beracun tersebut. Maka selanjutnya gadis itu bakal menderita sangat hebat. Ia takut teriakan Tong Hong Lui membatalkan niat si Chen, buru sambil tertawa dingin serunya. Tong Hong Lui nyawamu lebih penting, apakah sudah tidak mau ijiwamu lagi? Dalam pada itu si Chen telah tiba di hadapan si Soatang, segera tanyanya. Nonasi, dimanakah letak jarum beracun itu? Tong Hong Lui benar tersiksa, seluruh tubuhnya gemetar keras sehingga gigi saling beradu, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Di atas bahu kananku, jawab si Soatang, robeklah pakaian di atas bahu ku, maka kau segera akan menyaksikan sendiri dimanakah jarum beracun tersebut bersarang. Si Chen kembali maju selangkah ke depan tangannya menempel di atas bahu kanan si Soatang dan berseru. Nonasi maaf. Seriaya berkata ia robek pakaian gadis itu sehingga muncullah bahunya yang putih bersih. Setelah pakaian dirobek maka si Chen pun dapat menyaksikan sebuah titik kecil berwarna merah darah muncul di atas bahunya. Buru Tong Hong Pacu berseru. Salurkan dahulu tenaga dalammu kemudian tempelkan bibirmu di atas mulut luka, Setelah itu kerahkan lagi tenaga iwakangmu dan mulai menghisap sampai jarum beracun tadi terasa menempel di bibir baru boleh berhenti kalau tidak jangan sekali berhenti. Aku mengerti, sahut si Chen sambil menganggup nonasi bagaimana kalau kau lepaskan dahulu Sam Suko. Titik. Boleh-boleh saja. Ia pun lantas lepaskan cengkeramannya pada bahu Tong Hong Lui. Si Chen tidak berbicara lagi ia berdiri tak berkutik dan seluruh tubuhnya mulai bergemerutukan, jelas ia mulai mengerahkan tenaga dalamnya siap melakukan pertolongan. Air muka Tong Hong Lui berubah hebat, tiba ia berteriak keras. Adik Chen titik. Waktu itu si Chen sedang menyalurkan hawa murninya, ia tak dapat buka suara maka mendengar teriakan tersebut ia cuma angkat kepala memandang sekejap ke arah si anak muda itu. Walaupun ia tidak mengucapkan sesuatu, namun dari sepasang medu gadis tersebut memancarkan keluar perasaan kasihnya yang bukan kepalang membuat Tong Hong Lui yang menyaksikan hal itu jadi semakin sedih. Adik Chen kembali teriaknya jangan kau. Hanya ucapan itu saja yang dapat diutarakan, sebab kelima jari si Soat Ang telah bergerak kembali mencengkeram beberapa buah jalan darahnya, membuat mulutnya cuma bisa terbuka namun tak sepotong perkataanmu berhasil diutarakan. Walaupun si Chen adalah seorang gadis jujur, dalam keadaan seperti ini ia pun dapat menemukan keadaan yang tidak beres. Buru ia hentikan pengerahan tenaga dalamnya, menghembuskan napas panjang dan buru-buru bertanya. Saya mensuko, apa yang kau ucapkan cepat katakan. Jalan darah Tong Hong Lui tertoto ia sama sekali tidak sanggup bersuara sepasang matanya hanya bisa melotot sambil menatap wajah si Chen tak berkedip. Si Chen semakin terperanjat, ia ingin bertanya lagi si Soat Ang segera sudah berseru. Lah tidak mengatakan apa, ia hanya berharap Kasuka berhati jangan bertindak sembrono, kalau tidak maka ia tak berakal bisa meloloskan diri. Tidak ia bukan berkata demikian. Kalau tidak, apa yang hendak ia katakan lagi bentak si Soat Ang, ia sudah dibikin naik pitam. Walaupun si Chen orangnya jujur dan gampang ditipu, tetapi setelah menjumpai kejadian yang menyangkut keselamatan Tong Hong Lui ia jadi lebih tegas, sebab ia amat mencintai si anak muda itu. Aku tidak tahu apa yang hendak ia katakan, ujarnya kembali. Kau harus izinkan dia untuk mengucapkan pesannya, dengan demikian hatiku baru lengga. Air muka si Soat Ang berubah hebat, ia tak kuat menahan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya lagi segera bentaknya. Kalau kau banyak bicara lagi dan tidak mau hisap keluar jarum beracun yang bersarang di tubuhku, aku segera akan binasakan dahulu dirinya, saat itu kau jangan menyesal. Chen Jie Tong Hong Pacu pun ikut berkata. Ada perkataan nanti saja baru, diutarakan, sekarang menolong. Orang lebih penting, sudahlah jangan buang waktu dengan percuma lagi. Si Chen benar dibikin bingung dan pikirannya terasa sangat kalut, ia tetap wajah Tong Hong Lui tajam. Waktu itu si anak muda itu pun sedang memandang istrinya dengan matlah, terbelalak lebar, begitu besar matanya hampir melotot keluar, ia sudah ambil keputusan untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya kepada gadis itu bila menghisap keluar jarum beracun tadi maka ia sendiri akan mati. Tetapi pada saat ini, tak sepatah kata pun berhasil diutarakan keluar. Hatinya amat gelisah, urat di atas keningnya pada menonjol keluar dengan sangat nyata siapapun dapat menyaksikan betapa sakit hati dan sedihnya si anak muda itu. Tetapi si Chen sama sekali tak tahu akan hal itu, ia tidak tahu kalau si anak muda itu susah hati karena tak sanggup mengutarakan isi hatinya, ia tak tahu kalau Tong Hong Lui bersedih hati karena menguatirkan keselamatannya. Ia mengirasi Soa Tang jadi gusar dan menyiksa si anak muda itu karena ia tak mau menghisap keluar jarum beracun tersebut dari tubuhnya, maka ia lalu berkata, Sam Suko, bersabarlah sebentar lagi, setelah aku berhasil menghisap keluar jarum beracun bersarang di tubuhnya maka kita tak ada urusan lagi, ia sudah berjanji untuk melepaskan dirimu, ia pasti akan penuhi janji tersebut, bersabarlah sebentar lagi. Ayah cepetan dikit hardik si Soa Tang tidak sabaran lagi. Buat apa banyak bicara yang tak berguna? Baik. Baik titik. Ia mengepos tenaga siap turun tangan tetapi pada saat itulah tiba dari depan pintu berkumandang datang suara seseorang. Nonasi, kau jangan sekali menghisap jarum beracun itu. Ucapan tersebut muncul secara tiba, jangan dikatasi Soa Tang, si Chen serta Tong Hong Lui sekalipun Tong Hong Pacu si jago lihai dari kolong langit pun dibikin terkesiap. Semua orang sama berpaling, tampaklah si manusia aneh yang berwajah mengerikan itu sudah muncul kembali di depan pintu, dia bukan lain adalah Tong Hong Pek. Tapi siapapun tidak tahu kalau orang yang berdiri di depan pintu saat ini adalah Tong Hong Pek, putra diri Tong Hong Pacu. Di antara beberapa orang itu ilmu silat Tong Hong Pacu paling lihai, maka ia sadar lebih dulu daripada orang lain, mendengar manusia aneh itu menghalangi niat Li Chen untuk menghisap jarum beracun itu, ia teramat gelusar sebab apabila gadis itu batalkan niatnya berarti seluruh rencananya akan menemui kegagalan. Ia ada rencana untuk membinasakan si Chen setelah itu berusaha untuk menjodohkan si Soa Tang dengan Tong Hong Lui, sebab hanya dengan jalan ini saja ia dapat mempertahankan gelarnya sebagai butek bengcu. Sambil membentak keras, tampak tangannya segera diputar dan melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan pintu. Ilmu silat yang dimiliki Tong Hong Pek tidak lemah, tapi ia masih bukan tandingan dari Tong Hong Pacu, tentu saja si anak muda itu pun mengerti. Maka ketika menyaksikan si gembong iblis itu melancarkan serangannya sang tubuh segera bergerak mundur. Bersamaan dengan gerakannya meloncat mundur ia pun berteriak keras. Nonasi mereka ada maksud mencelakai dirimu, setelah kau hisap keluar jarum beracun itu maka kau sendiri bakal keracunan dan akhirnya mati dalam keadaan mengenaskan. Tanda seru, angin pukulan yang dilepaskan Tong Hong Pacu menderu dan sangat memekikan telinga tetapi beberapa patah kata yang diutarakan Tong Hong Pek masih kedengaran dengan amat nyata. Dalam pada itu Tong Hong Pacu sendiri pun tidak melakukan pengejaran setelah menyaksikan serangannya gagal mengenai sasaran, tiba ia putar badan. Pada saat itulah si Chen sudah angkat kepala sambil bertanya. Benarkah ucapan yang ia katakan? Tong Hong Pacu tertegun, untuk beberapa saat lamanya gembong iblis nomor wahid dari kolong langit ini tak sanggup untuk mengucapkan sepatah kata pun. Si Chen tertegun akhirnya ia menghela nafas panjang. Aai padahal kalian pun tak usah mengelabui diriku. Ujarnya, demi menolong Sam Sukoakurla berkorban, sebenarnya kalian tak usah merahasiakan peristiwa ini, sama saja aku suka menghisap keluar jarum beracun itu kendati harus disertai dengan pengorbananku. Sewaktu mengucapkan beberapa patah kata itu sikapnya tenang dan sama sekali tidak pikirkan keselamatan sendiri di dalam hati, dari sepasang matanya pun memancar keluar sinar mata penuh rasa cinta. Pancaran cinta yang muncul dari gadis tersebut membuat Tong Hong Lui merasakan hatinya seperti diaris dengan pisau, namun ia tak dapat bicara kecuali dari tenggorokannya mengeluarkan suara gemeruh yang keras. Bab 22 Sam Sukoakur jangan semelarangan bergerak, ujar si Chen kembali asal jarum beracun itu berhasil kuhisap keluar, nonasi pasti akan melepaskan dirimu. Otot-otot besar bermunculan di atas dahi Tong Hong Lui, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, ia merasa tersiksa dan sangat menderita, apalagi mulutnya terkunci tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, ia semakin tersiksa. Menyaksikan keadaan suaminya, si Chen pun menjadi amat bersedih hati, ujarnya. Sam Suko, aku tahu selama ini kau bersikap sangat baik kepadaku, tidak tega aku pergi tetapi kau pun harus tahu seandainya suatu kejadian di luar dugaan menimpa dirimu, aku pun tidak ingin hidup seorang diri di kolong langit, aku lebih suka mati, kau kau jauh lebih kuat dari diriku kau harus tetap hidup biar, biarlah aku yang korbankan diri demi keselamatan jiwamu. Air matuh bercucuran dengan derasnya membasai seluruh wajah gadis itu, ketika kata terakhir diutarakan ia. Tak kuasa menahan diri dan meledaklah isak tangis yang amat memilukan hati membuat Tong Hong Pacu pun ikut tergerak hatinya, sebab gembong iblis ini sama sekali tak menduga kalau hubungan cinta kasih sepasang suami istri itu begitu tebal. Tetapi berada dalam keadaan seperti ini Tong Hong Pacu lebih memberatkan keselamatan diri Tong Hong Lui, sebab si anak muda itu adalah putra kandungnya sedang si Chen hanya menantu belaka. Ia berbatuk siap bicara, namun si Soat Ang telah berseru lebih dahulu. Eee tanda seru sebenarnya kau suka menghisapkan jarum racun tersebut tidak kalau kau tunda lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak telengas dan turun tangan terhadap diri Lui Sen. Si Chen terperanjat buru ia mengiakan. Aku segera datang serunya. Ia maju selangkah ke depan mendekati si Soat Ang, namun pada saat itu diri atas atap ruangan berkumandang kembali teriakan keras. Tong Hong Lui, istrimu mencintai dirimu dengan segenap jiwa raga, kalau kau biarkan ia mati demi dirimu maka kau lebih rendah dari seekor anjing, lebih hina dari seekor babi. Tong Hong Lui tak dapat buka suara namun dari tenggorokannya mengeluarkan suara aneh yang mengerikan. Tong Hong pacu amat gusar, tubuhnya berkelebat keluar dari ruangan siap membinasakan si manusia aneh itu, tapi saat itulah orang yang dicari sudah menerjang masuk ke dalam ruangan lewat jendela. Setibanya di dalam ruangan orang itu segera berteriak. Tong Hong Lui kalau kau suka membawa si Chen. Meninggalkan perkampungan Jiet Guacung dan tidak. Bikin onar dalam dunia persilatan lagi, aku dapat menyempurnakan keinginan kalian. Pada saat itu, meskipun jalan darah Tong Hong Lui dikuasai si Soat Ang namun kesadarannya sama sekali tidak terganggu ucapan ini seketika membuat ia tertegun, tapi sebagai orang cerdik ia segera mengetahui maksud hati lawan, dengan cepat ia mengangguk. Dalam pada itu Tong Hong pacu telah berpaling ketika mendengar dalam ruangan ada suara aneh tapi terlambat menanti ia berpaling Tong Hong Pek telah menyelesaikan katanya yang sedang Tong Hong Lui pun telah mengangguk. Terpaksa gembong iblis itu berdiri di tempat semula, telapak yang semula siap melancarkan serangan saat ini disiap sediakan untuk menghadapi segala kemungkinan. Tong Hong Pek tarik napas dalam, ia berkata, Nona seharap Kasuka melepaskan diri Tong Hong Lui. Si Soat Ang masih belum mengerti maksud ucapan Tong Hong Pek, barusan ia segera tertawa dingin. Sungguh menggelikan suruh aku melepaskan dirinya lalu siapa yang akan menghisapkan jarum beracun tersebut? Aku jawab Tong Hong Pek setelah tarik napas sekali lagi. Walaupun cuma sepatah kata, namun ucapan ini cukup menggetarkan seluruh isi ruangan, perkataan tersebut bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong, membuat semua orang melengat. Seketika itu juga suasana dalam ruangan jadi hening, sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lama, lama, lama sekali akhirnya si Chen buka suara lebih dahulu. Saudara, sepantasnya akulah yang wajib menolong suamiku, kau, kau, nonasi, aku tahu Tong Hong Lui bukan seorang manusia baik, dibicarakan dari perbuatan serta tingkah lakunya ia lebih sesuai untuk mati kata Tong Hong Pek sambil perlahan putar badan. Tetapi ia sangat mencintai dirimu, cinta kasihnya kepadamu lebih dalam dari samudera, ia benar menyayangimu dengan segenap jiwa raga, memandang di atas hal inilah maka aku akulah mewakili dirimu hisapkan jarum beracun tersebut. Kau pun tahu bukan Tong Hong Lui telah menyanggupi untuk tinggalkan perkampungan Jit Guacung dan tidak mencampuri urusan dunia Kang Oum lagi, dapatkah ia penuhi janjinya ini, maka semuanya tergantung pada dirimu. Ucapan ini sangat menggetarkan hati si Chen, tiba ia maju dan jatuhkan diri berlutut di hadapan Tong Hong Pek. Terima kasih atas budi pertolongan yang telah Anda berikan, katanya. Dengan cepat Tong Hong Pek menghindar ke samping. Jangan, jangan kau lakukan. Dalam pada itu si Soat Ang telah tertawa dingin dan berseru. Perduli siapakah yang akan menghisapkan jarum beracun tersebut dari tubuhku, Louis M baru aku lepaskan setelah jarum beracun itu berhasil dikeluarkan. Nonasi, tentang soal ini kau boleh berlega hati sahut Tong Hong Pek sambil tertawa getir, aku jadi manusia selamanya mengatakan satu tetap satu, katakan dua tetap dua, kalau kau tidak percaya silahkan mencengkeram daulu urat nadiku aku tidak bakal melarikan diri. Sambil berkata Tong Hong Pek, segera menjulurkan tangan kanannya ke depan. Si Soat Ang berpikir cepat, tiba tangan kirinya melepaskan tubuh Tong Hong Lui, kemudian laksana kilat balik mencengkeram urat nadi dari Tong Hong Pek. Tong Hong Lui segera merasakan badannya jadi kendor, badannya maju setengah langkah ke depan dengan sempoyongan hampir saja ia jatuh terjengkang. Buru Sitchin meloncat bangun memayang tubuhnya tanpa sadar sepasang suami istri ini saling berpelukan dengan eratnya, isak tangis meledak memecahkan kesunyian. Lama sekali mereka menangis, akhirnya Sitchin baru berkata kembali. Sam Suko cepat ucapkan terima kasih atas pertolongan Injian. Tong Hong Lui putar badan menjura dalam kearah Tong Hong Pek, yang telah dicengkeram oleh si Soat Ang sahabat Pek, katanya, bantuan yang kau berikan kepada kami tidak akan kami lupakan sepanjang masa. Ah 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 asal kau masih ingat dengan ucapanku tadi, sekalipun mati aku pun akan mati dengan metu meram. Tong Hong Lui lantas menggandeng tangan Sitchin Rat dan sama berjalan ke hadapan Tong Hong Pacu, ujarnya pula. Apa yang terjadi selama ini aku rasa kau pun dapat melihat sendiri, perkampungan Jiet Guacung tak mungkin bisa kami diami lagi, anggap saja sejak detik ini di kolong langit sama sekali tak ada kami berdua titik. Dari ucapan Tong Hong Lui barusan, gembong iblis itu dapat menangkap betapa tidak puasnya si anak muda itu terhadap dirinya, menyaksikan kedua orang itu hendak berlalu, hatinya semakin mendongkol bercampur gusar. Tetapi dia adalah seorang manusia licik yang punya banyak akal, girang ataupun gusar tak pernah terlintas di atas wajah, ia tertawa dingin. Tiap manusia punya tujuan yang berbeda silahkan kalian pergi kalau mau berlalu serunya. Tong Hong Lui tidak banyak bicara lagi, ia tarik tangan Sitchin kemudian putar badan dan berlalu dalam sekejap mati mereka sudah lenyap di balik kegelapan. Menanti Tong Hong Lui serta Sitchin telah berlalu, Tong Hong Pek baru berkata, Nonasi, Maaf apabila aku lancang, tapi kau harus tahu bahwa aku berbuat demikian demi menyelamatkan jiwamu, harap kau, kau jangan salahkan diriku. Sambil berkata Tong Hong Pek mulai merobek pakaian di atas bahu si Soatang dan mendekatkan bibirnya ke atas mulut luka. Si Soatang hampir saja muntah ketika menyaksikan wajah Tong Hong Pek yang jelek dan menyeramkan itu berada sangat dekat dengan dirinya, ia perkeras cengkeramannya pada urat nadilawan, pejam matu dan membentak. Jangan banyak bicara lagi, ayo cepat. Perasaan hati Tong Hong Pek pada saat ini benar tidak keruan, dengan menempuh bahaya, ia datang mewakili Sitchin untuk menghisap keluar jarum beracun tersebut, pertama karena ia ingin menolong Tong Hong Lui berdua dan kedua ia pun ingin menolong si Soatang sebab boleh dikata inilah kesempatannya yang terakhir untuk mendekati gadis pujaan hatinya. Sejak si Soatang menunjukkan sikap ngeri dan ketakutan setelah menyaksikan wajahnya yang menyeramkan, Tong Hong Pek pun mulai sadar bahwa sepanjang hidupnya tak mungkin lagi ada kesempatan baiknya untuk mendekati si Soatang. Tetapi ia tidak pergi jauh, ia hanya bersembunyi di luar ruangan sambil menyaksikan perubahan yang terjadi dalam ruangan, ketika menyaksikan si Chan Lui berkorban demi menyelamatkan suaminya. Tong Hong Pek merasa sangat terharu. Sebagai seorang lelaki yang sedang patah hati, Tong Hong Pek jadi terharu, ia pun lantas terbayang seandainya ia yang menghisap keluar jarum beracun itu, maka kendari bagaimana muaknya gadis tersebut terhadap dirinya, ia masih ada kesempatan untuk mendekati si Soatang walau hanya sebentar saja. Dalam pada itu Tong Hong Pek telah berada sangat dekat tubuh si Soatang, bau harum yang memancar keluar dari tubuh gadis tersebut langsung menusuk hidung, memandang pula kulit badannya yang putih bersih dan halus membuat si anak muda ini berdebar hati. Tetapi ketika menyaksikan titik merah di atas kulit yang putih, Tong Hong Pek tertawa getir, akhirnya ia tundukkan kepalanya mendekati tubuh gadis tersebut, si Soatang merasakan dingusan napas Tong Hong Pek yang memburu menyembur di atas bahunya, mendatangkan suatu perasaan yang sangat aneh sekali. Ia tahu mulut si anak muda itu sudah berada sangat dekat dengan bahunya, dalam keadaan seperti ini ia tak berani buka mulutnya lagi, jangan dikata buka mata, cukup terbayang wajah Tong Hong Pek yang begitu mengerikan badannya segera gemetar dengan kerasnya. Soe, cepat, cepatlah kembali ia berseru suaranya gemetar keras. Tong Hong Pek mengiakan sekenanya, ia segera tempelkan bibinya di atas bahu gadis itu dan mulai menghisap. Ketika bibirnya menempel di tubuh si Soatang, kedua orang itu sama merasa badannya bergetar keras. Mereka tidak sadar bahwa ketika itu dalam ruangan tinggal mereka berdua, sebab Tong Hong Pacu telah berlalu untuk mengejar Tong Hong Lui serta Sitchin, seandainya gembong iblis itu berdiri di sana dan menyaksikan si Soatang pejamkan matanya, maka sangat gampang baginya bila mana ingin melancarkan serangan bokongan. Tong Hong Pek mulai salurkan hawa murninya dan keras menghisap di atas mulut luka tersebut. Ketika hawa murninya bergolak makin lama semakin cepat, dari tubuhnya mendadak mengeluarkan suara gemerutuk yang aneh sekali. Si Soatang merasakan di atas bahu kanannya seolah terdapat seutas benang yang sangat panjang, rasa gatal menyerang seluruh badannya, dari bahu lama kelamaan. Menjalar sampai punggung kemudian pergelangan dan akhirnya sampai ke ujung jari. Menanti rasa gatal tadi sudah tiba di ujung jari seolah seseorang yang baru bebas dari rasa kaku jari tangannya terasa mulai bisa bergerak lagi seperti semula. Sementara itu hawa murni yang bergolak dalam tubuh Tong Hong Pek pun semakin santar, kabut putih mulai muncul di atas batok kepalanya. Kurang lebih setengah jam kemudian tiba Tong Hong Pek merasakan ada sebatang jarum lembut mengalir keluar lewat mulut luka di atas bahu gadis tersebut. Buru Tong Hong Pek menggigit jarum tadi dan mencabutnya keluar dari dalam tubuh. Menanti jarum tadi sudah dicabut keluar, si Soatang pun merasa badannya lega, buru ia buka matanya kembali. Tapi dengan cepat ia mundur selangkah ke belakang setelah menjumpai wajah Tong Hong Pek, dengan tangannya ia menutupi wajah sendiri lalu berseru gemetar. Kau, kau! Mula Tong Hong Pek tertegun, tapi dengan cepat ia mengerti maksud hati si Soatang buru ia berpaling dan menyemburkan jarum beracun tadi hingga menancap di atas tonggak dalam ruangan tersebut. Rasa kaku mulai menyerang seluruh tubuhnya ia merasa bagian badannya seperti kesemutan, tapi hanya sebentar perasaan itu tiba lenyap kembali. Tong Hong Pek sadar paling banter ia cuma bisa hidup satu jam lagi, hatinya terasa amat berat setelah menghela nafas panjang perlahan ia berlalu dari sana. Baru dua langkah ia berjalan terdengar si Soatang berseru. Kau jangan pergi dulu, dan jangan berpaling pula, he he, benarkah wajahku amat menyeramkan tanya. Tong Hong Pek sambil berhenti. Kau, kau tak dapat menyaksikan wajahmu sendiri, seumpama kau dapat melihat wajahmu sendiri maka hatimu pasti akan sangat terperanjat wajahmu benar mengerikan. Tong Hong Pek segera teringat ketika untuk pertama kakinya ia bercermin di atas permukaan air ketika menyaksikan wajahnya yang begitu mengerikan, ia dibikin terperanjat sampai tidak percaya dengan sepasang metu sendiri. Ia menghela nafas panjang, dirobeknya secari kain lalu membuat dua lubang untuk metu dan dikerudungkan di atas wajah sendiri setelah itu ia baru berpaling. Jarum beracun dalam tubuhmu telah terhisap keluar, apakah kau tidak merasakan sesuatu yang aneh? Tidak, aku tak mengapa, tapi kau. Si Soat Ang tidak melanjutkan katanya, tapi jelas betapa khawatirnya gadis tersebut terhadap keselamatannya membuat Tong Hong Pek merasa terharu. Aku masih ada kesempatan selama 12 jam untuk hidup sahutnya sambil tertawa getir. Tadi aku telah mengusir dirimu pergi tapi Tong Hong Lui telah mencelakai diriku dan sekarang kau malah menolong diriku. Apakah kau tidak merasa sakit hati ketika aku usir? Tadi tanya Soat Ang dengan kepala tertunduk rendah. Tong Hong Pek benar tergetar hatinya, hampir saja ia hendak berteriak. Aku adalah Tong Hong Pek, si Soat Ang setelah aku terluka, kenapa aku tidak menolong dirimu? Tapi ia cuma bisa pentang mulutnya lebar, tak sepatah kata pun berhasil diutarakan keluar. Akhirnya ia berubah pendapat segera ujarnya, sekalipun aku tidak menolong dirimu, dengan tanpa. Ragu-ragu si Chien pun akan menolong dirimu, aku tidak. Lain hanya mewakili dirinya, kau tak usah bersedih hati akan nasibku. A-a-a-a-i. Watak Tong Hong Lui sangat bejat dan tingkah lakunya terkutuk, tapi tak disangka ia pun masih punya sifat yang baik. Ketika si Chien hendak mengisap jarum beracun tersebut Tong Hong Lui ada maksud menghalangi maksudnya. Benar, ia rela dirinya mati di tanganmu daripada si Chien mati keracunan demi menyelamatkan jiwanya. Keadaan inilah yang dinamakan cinta kasih sejati yang sukar ditemui dalam kolong langit, bukankah begitu? Benar. Lalu apa sebabnya kau mewakili si Chien tanya si Soatang dengan sepasang alis berkerut? Apakah terhadap diri si Chien kau? Si Soatang menatap wajah si anak muda itu tajam, begitu tajam sinar matanya menembusi lubuk hatinya membuat Tong Hong Pek tidak berani saling beradu pandangan. Lalu apa sebenarnya kau berbuat demikian kembali si Soatang bertanya setelah menatap si anak muda itu beberapa saat lamanya. Seluruh tubuh Tong Hong Pek bergetar keras. Aku, aku, si Soatang maju beberapa langkah ke depan sehingga berada sangat dekat dengan Tong Hong Pek ujarnya kembali. Apa sebabnya mengapa kau tidak berterus terang kau adalah seseorang yang hampir mati, untuk binasa pun tidak takut, mengapa kau takut mengutarakannya keluar? Tong Hong Pek merasa amat sedih, ia ingin mencekal tangan gadis tersebut tapi sekuat tenaga ia berusaha mencegah maksudnya itu sehingga tangannya gemetar keras. Sejak kita berjumpa muka di dalam gardu tempo dulu aku selalu merasa bahwa dahulu kita pernah saling berjumpa terdengar si Soatang berkata dengan suara datar, Sekarang aku ingin bertanya sekali lagi benarkah kita pernah berkenalan katakanlah terus terang. Tiewi, tidak tidak pernah, wajahku jelek seperti setan apabila nonasi pernah berjumpa dengan diriku kau pasti tidak akan melupakannya sepanjang hidup. Sekarang wajahmu memang mengerikan hingga setiap orang yang pernah berjumpa dengan dirimu sepanjang hidup takkan terlupakan Tetapi kau tentu tidak berwajah begini menyeramkan sejak dilahirkan bukan bagaimana wajahmu dulu? Seluruh tubuh Tong Hong Pek gemetar semakin keras. Aku-aku, dahulu wajahku pun titik-titik tidak berbeda. Banyak, sahutnya. Ai, sudahlah, kalau kau tidak ingin bicara aku pun tak ingin mendesak lebih jauh, tetapi aku tahu akan satu persoalan. Kau, apa yang kau ketahui? Aku tahu kau rela mempertaruhkan jiwamu untuk menghisap keluar jarum beracun tersebut dari tubuhku, kalau bukan disebabkan si Chen tentu dikarenakan aku bukankah begitu. Tong Hong Pek tarik napas panjang, ia tahu si Soatang adalah seorang gadis cerdik, apabila ia tidak mau mengaku tentu akan menimbulkan kecurigaan dirinya. Maka ia lantas mengangguk. Nonasi, ucapanmu sedikit pun tidak salah, benar, aku memang demi dirimu. Demi aku mengapa demi diriku kau suka berkorban? Nonasi, sejak bertemu dengan dirimu timbul rasa suka dalam hatiku, tetapi aku sadar bahwa wajahku amat menyelamkan bagaikan memedi, tidak mungkin aku bisa bermesraan dengan nonasi, Maka dari itu aku, maka dari itu aku. Berbicara sampai di situ Tong Hong Pek lantas membungkam, padahal sekalipun ia tidak lanjutkan, si Soatang pun mengerti apa yang hendak diucapkan lebih jauh. Merah jengah selembar wajah si Soatang, separuh karena ia malu dan separuh lagi karena ia kegirangan. Tak seorang gadis muda pun yang tidak menginginkan dirinya dipuji sebagai gadis cantik, apalagi dasarnya si Soatang memang amat cantik. Pada saat ini ketika ia tahu ada seseorang yang mencintai dirinya, bahkan rela berkorban demi dirinya, ia merasa girang sehingga sukar dilukiskan dengan kata. Dengan cepat ia menggeleng dan berseru. Sekalipun begitu kau pengorbananmu terlalu besar, nonasi, kau tidak menyalahkan diriku sudah cukup. Membuat aku kegirangan kata si anak muda itu sambil tertawa getir. Si Soatang tarik napas panjang. Sanggupi dahulu permintaanku jangan sekali kau lepaskan kain kerudungmu itu pintanya. Tentu akan ku taati. Si Soatang segera maju semakin dekat, tiba ia cekal tangan Tong Hongpek erat sembari berkata. Agaknya terjadi keributan di tempat luaran, mari kita keluar dan periksa apa yang telah terjadi titik. Tindakan si Soatang secara tiba ini membuat Tong Hongpek tergetar keras, beberapa saat lamanya ia berdiri termangu tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Menanti hatinya dapat tenang kembali, ia pun dapat mendengar suara hiruk pikuk di tempat luaran, seakan telah terjadi suatu perubahan yang amat besar. Tetapi ia pun tahu dia adalah seorang yang hampir mati, si Soatang tentu merasa terharu kepadanya maka ia suka bermesraan dengan dirinya di kala ajalnya menjelang datang. Bukan untuk pertama kakinya Tong Hongpek bergandengan dengan si Soatang, setahun berselang ketika mereka berdua sama menanggulangi kesulitan, walaupun tidak sampai kelewat batas namun mereka pernah saling bermesraan. Walaupun begitu, sekarang Tong Hongpek mencekal tangan si Soatang kembali, jantungnya terasa berdebar sangat keras. Sementara itu terdengar si Soatang telah berkata kembali, kau telah selamatkan jiwaku, dan kau tak akan lolos diri kematian, sebelum kau meninggal dunia maka kita adalah sahabat yang paling baik teman paling akrab. Terima nonasi, sahut Tong Hongpek sambil menghembuskan napas panjang nonasi dahulu kau tentu ada seorang sahabat yang paling akrab bukan? Pertanyaan ini mengakibatkan kembali diri Tong Hongpek dalam benak si Soatang, ia merasa sangat sedih. Benar jawabnya sambil menghelah napas, aku mempunyai seorang sahabat yang paling akrab, walaupun kami sering cek cop namun aku menaruh rasa sayang kepadanya sedang aku sendiri pun tidak tahu bagaimanakah perasaannya kepadaku, entah ia pun menyukai diriku atau tidak dan sekarang aku pun tak tahu ia berada di mana. Tangan Tong Hongpek yang menggandeng tangan si Soatang gemetar semakin keras. Terdengar si Soatang menghelah napas panjang kembali. Tetapi meskipun dia ada di sini setelah mengetahui bahwakah selamatkan jiwaku dengan menempuh bahaya, aku rasa ia pun tidak akan menyalahkan dirimu tambahnya. Aku aku rasa aku rasa ia tentu tahu, gugam si anak muda itu. Aai, semoga saja ia memang benar tahu. Sementara itu teriakan di tempat luaran kedengaran semakin nyata, terdengar bentakan gusar dari Tong Hongpacu sengit memekikan telinga. Binatang kau berani melawan diriku? Aku tidak ingin bergebrak melawan dirimu tapi kau selalu yang mendesak diriku jawab Tong Honglui. Kau, mengapakah selalu mendesak diriku? Coba dengar si Soatang segera berseru. Tong Hongpacu serta Tong Honglui hendak bertarung sendiri. Benar sahut Tong Hongpacu. Sungguh tak nyana Tong Honglui pun masih lumayan juga, ia benar hendak tinggalkan perkampungan Ciet Guacung. Dengan cepat mereka berdua lari ke depan sewaktu tiba di tengah halaman. Mendadak terdengar suara bentrokan keras berkumandang memenuhi angkasa, tembok pekarangan tiba roboh ke atas diikuti munculnya Tong Honglui serta si Cien mengundurkan diri ke situ. Kemudian diri susul munculnya Tong Hongpacu, dengan wajah penuh kegusaran, dengan langkah lebar ia mengejar terus ke dalam halaman. Dari sikap serta tingkah laki Tong Hongpacu tersebut, si Soatang mengerti seluruh perhatian gembong iblis itu sedang dicurahkan ke arah Tong Honglui, ia merasa inilah kesempatan yang paling baik baginya untuk melancarkan. Bokongan agar Tong Hongpacu terperanjat dan mengundurkan diri. Karena punya pikiran begitu maka badannya dengan cepat meloncat ke depan sepasang telapak bergerak berbareng mengirim sebuah pukulan dasyat. Dalam sekejap metu angin puyuh menggulung tiada hentinya memenuhi seluruh angkasa bagaikan gulungan ombak di tengah samudera serangan tadi langsung menghantam ke arah gembong iblis. Tong Hongpacu sedang pusatkan perhatiannya untuk menghajar Tong Honglui, ia tidak menyangka muncul dua gulung angin yang hebat, dengan hati terperanjat ia segera berhenti, kemudian mendorong telapaknya ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Di tengah bentrokan dasyat ia berhasil mematahkan datangnya ancaman tapi pada saat itulah tubuh si Soatang telah tiba di hadapan mukanya. Tong Hongpacu benar terkesiap, tentu saja ia tahu dua serangan yang menghalangi jalan perginya pasti dilancarkan oleh gadis tersebut, sepasang telapak segera disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan. Si Soatang tertawa, jengatnya. Orang lain mengatakan untuk menghadapi serangan yang hebat tayah dan anak jangan saling berpisah mengapa kalian malah bermusuhan sendiri? Apakah kau ingin membuyarkan gelarmu sebagai bengcu tanpa tandingan? Tong Hongpacu mendengus, ia tidak menggubris ejekan tersebut kembali bentaknya. Binatang, aku kesini jangan sembunyi di situ. Tong Honglui serta si Cien berada dua tombak dan kalangan, mereka tak mau mendekat, sebaliknya berteriak keras. Aku sudah ambil keputusan untuk meninggalkan perkampungan Ciet Guacung. Meninggalkan perkampungan Ciet Guacung. HMM. Aku tidak percaya kau punya tempat menetap yang lebih aman daripada perkampungan Ciet Guacung. Kami hendak berangkat ke wilayah Biau. Begitu mendengar jawaban tersebut Tong Hongpacu segera mengetahui tujuan Tong Honglui ke wilayah Biau, ia pasti hendak mencari ibunya Kiem Lan Hoa, dan tindakan tersebut merupakan pantangannya yang paling besar. Gembong iblis nomor wahid dari kolong langit ini segera tertawa dingin tiada hentinya. Aku sebagai Butek Diengcu berhasil menjaring seluruh tokoh sakti yang ada di kolong langit, kalau untuk mengurusi putranya sendiri pun tak sanggup apa gunanya aku menjagoi kolong langit. Air muka Tong Honglui berubah pucat piah sebagai mayat, walaupun ia sudah bulatkan tekat untuk berlalu tapi ia pun tahu bukan care yang tepat untuk menggunakan kekerasan dalam keadaan seperti ini. Dalam perkampungan Ciet Guacung sudah penuh dengan jago lihai, apa artinya aku seorang segera serunya? Binatang, sebab kau adalah putraku. Tong Honglui tertawa getir, ia tidak buka suara lagi. Pada saat itulah Tong Hongpuk maju selangkah ke depan ujarnya. Bengcu, ia hendak meninggalkan perkampungan Ciet Guacung karena putramu telah menyanggupi permintaanku, ia boleh melakukan tindakan yang melanggar ucapan sendiri, lebih baik biarkanlah ia pergi. Kentut busuk teriak Tong Hongpacu gusar, sambil mementak tiba telapaknya berputar melancarkan sebuah serangan dasyat ke arah Tong Hongpuk. Menyaksikan datangnya serangan dari gembong iblis itu amat dasyat, Tong Hongpuk sama sekali tidak menghindar, sebab ia tahu 12 jam kemudian ia bakal mati keracunan, mungkin sesaat menjelang asalnya ia akan merasakan siksaan hebat, apa bedanya dengan beberapa jam lebih pagi di ujung telapak Tong Hongpacu. Angin pukulan menderu bagaikan gulungan ombak di tengah samudera serangan tadi meluncur ke depan, namun Tong Hongpuk tetap tak berkutik, tindakannya itu mengejutkan orang. Di saat yang amat kritis itulah tiba si Soat Ang membentak keras, jari tangannya diiringi desiran tajam tiba meluncur ke depan mengancam jalan darah Ciet Tehiyat di atas lengan kanan Tong Hongpacu. Serangan gadis ini pun sangat cepat bahkan tepat sekali, seumpama Tong Hongpacu melanjutkan serangannya maka sekalipun angin pukulannya bersarang di tubuh Tong Hongpacu, namun jalan darah Ciet Tehiyatnya pun pasti akan tertotok oleh si Soat Ang maka dari itu merasa datangnya ancaman terpaksa ia lepaskan Tong Hongpacu, badannya tiba berputar dan serangan yang semula diarahkan ke arah si anak muda itu segera berbalik mengancam si Soat Ang Gadis Sisi ini pun bukan orang lemah, dari putaran badan gembong iblis tersebut, si Soat Ang segera menyadari bahwa totokannya tak berakal mengenai sasarannya, dengan cepat ia merendahkan badannya ke bawah, sepasang telapak berputar kemudian menyambut datangnya serangan tersebut. Berak sepasang telapak saling mementur satu sama lainnya menimbulkan ledakan keras. Dalam bentrokan ini tubuh si Soat Ang terdesak mundur selangkah ke belakang sedangkan, tubuh Tong Hongpacu terangkat ke atas. Gadis itu tak mau tunjukkan kelemahannya, ia sadar apabila tubuhnya yang mundur tak bisa ditahan maka ia bakal menderita kalah sejurus, maka ambil kesempatan itu kembali badannya mendesak ke depan sambil melancarkan sebuah serangan kembali. Serangan tersebut datangnya teramat cepat sehingga sulit bagi Tong Hongpacu untuk menghindarkan diri, dalam bentrokan yang terjadi untuk kedua kakinya iblis itu tak kuasa menahan diri, dengan sempoyongan badannya mundur dua langkah ke belakang. Menyaksikan musuhnya berhasil dipaksa mundur, si Soat Ang kegirangan setengah mati, dengan cepat ia tarik kembali serangannya berkelebat ke sisi Tong Hongpacu, dan mendengus dingin. Tong Hongsian Seng, katanya kalau tak dapat mengurusi putera sendiri, lebih baik janganlah salurkan rasa mangklamu kepada orang lain kalau mau menabok, taboklah puteramu sendiri. Wajah Tong Hongpacu sebentar berubah pucat pias, sebentar lagi berubah hijau membesi, ia sangat gelusar sekali, lama sekali barulah ujarnya sambil tertawa dingin. Nonasi kau sungguh baik hati, demi mencabut keluar jarum beracun dalam tubuhmu, ia bakal mati keracunan dan sekarang kau masih menolong jiwanya. Tentu saja ucapan tersebut mengandung sindiran tajam, sebelum si Soat Ang buka suara dengan nada tenang Tong Hongpacu telah berkata, kau tidak usah menyindir, aku berbuat karena muncul atas keikhlasan hatiku. Sepasang matu, Tong Hongpacu berkilat, ia tidak menggubris mereka berdua lagi, sinar matanya dialihkan ke arah Tong Honglui. Bagaimana keputusanmu tegurnya? Aku sudah bulatkan tekat untuk meninggalkan perkampungan Jiet Guacung. Hei, 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 kau jangan anggap karena kau adalah puteraku, lantas aku tidak bisa mengapakan dirimu, bicara terus terang, aku bisa anggap tidak punya seorang putera macam kau. HMMM binatang, aku bisa membinasakan dirimu dengan care yang paling keji. Air muka Tong Honglui berubah hebat, tubuhnya gemetar keras namun ia tetap berkata, aku sudah bulatkan tekat. Baik akan kulihat sampai dimanakah kebulatan tekatmu itu teriak Tong Hongpacu sambil meraung gusar. Sambil berteriak sepasang lengannya dipentangkan dan menubruk ke depan, siapapun tahu bahwa gembong iblis ini mengandung maksud tidak menguntungkan terhadap putranya sendiri. Dan semua orang pun tahu tak ada orang yang bisa menyelamatkan si anak muda itu kecuali si Soatang seorang. Dalam sekejap metu baik si Chien maupun Tong Hongpacu sama telah berpaling ke arah gadis itu sambil berseru. Nona seharap. Namun sebelum ucapan mereka selesai diutarakan, terdengar si Soatang telah berteriak keras, suaranya penuh dengan rasa gusar bercampur terkejut. Kiranya serangan sepuluh jari yang dilancarkan Tong Hongpacu sama sekali tidak ditujukan ke arah Tong Honglui, sebaliknya malah mencengkeram tubuh si Soatang dalam sekejap metu. Ia merasakan desiran angin tajam menyambar datang dengan hebatnya, di tengah kurungan bayangan jari seakan berlapis jala yang tak berwujud sama mengurung badannya. Gadis itu amat terperanjat, buru ia menjerit lengking kemudian njotkan badan berkelebat beberapa tombak ke samping. Tong Hongpacu bisa melancarkan serangan secara mendadak ke arah si Soatang, boleh dikata suatu kejadian di luar dugaan, tetapi kejadian selanjutnya semakin mencengangkan. Kiranya serangan yang dilancarkan Tong Hongpacu ke arah si Soatang meski kelihatannya amat ganas, namun dalam kenyataan hanya sebuah serangan kosong belaka. Di saat si Soatang menghindarkan diri itulah, Tong Hongpacu pun telah mengundurkan diri ke belakang. Kali ini ia tidak mengundurkan diri ke tempat semula, sebaliknya menerjang ke arah Tong Hongpacu. Agaknya gembong iblis ini sudah tahu seandainya ia turun tangan terhadap Tong Hongpacu maka si Soatang pasti akan menghalangi niatnya, maka ia turun tangan terlebih dahulu ke arah gadis itu secara tiba agar ia gelagapan dan mengundurkan diri. Setelah gadis itu mundur maka ia baru menubruk ke arah Tong Hongpacu, perhitungannya ini boleh dikata sangat tepat. Si anak muda itu sama sekali tidak menyangka bakal terjadi kejadian seperti ini ketika merasakan datangnya segulung angin pukulan ia tersentak kaget, tapi sebelum berhasil melarikan diri serangan ayahnya telah tiba. Di tengah jeritan kaget si Chien itulah, dada Tong Hongpacu sudah kena dicengkeram oleh Tong Hongpacu. Ilmu silat yang dimiliki Tong Honglui tidak lemah, tapi ia masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan kepandayan Tong Hongpacu setelah dicengkeram ia tak dapat berkutik lagi. Binatang apa yang hendak kau katakan lagi? Ayo cepat katakan sekarang juga, teriak Tong Hongpacu sambil langkat tubuh putranya ke tengah udara. Tong Honglui memang berwatak keras, tetapi berada dalam keadaan seperti ini dibikin pecahnya Li juga, ucapannya yang gagah segera. Aku, aku, aku hanya berharap jangan kau pisahkan hubungan kami berdua lagi, serunya tak patah. Aku, 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 Louis Sam, seorang lelaki sejati tidak jari menghadapi kematian sekalipun jiwamu terancam janji tak boleh diingkari, tukas Tong Hongpacu dengan suara keras. Sedangkan si Chien yang berada di sisinya sudah menangis terseduh, terdengar ia berseru. Sam Suko cepatlah sanggupi permintaannya apa yang disuruh ayah melakukan, lakukanlah tanpa membantah, kau titik kau tidak boleh mati titik. Sam Suko aku, aku sudah titik. Titik sudah mengandung. A-a-a tanda seru Tong Honglui berseru tertahan. Ayuh katakan, ayuh cepat katakan desak Tong Hongpacu sambil tertawa dingin. Tong Honglui jadi gelisah akhirnya ia berseru. Asal kau tak ada niat untuk memisahkan kami suami istri berdua aku suka berdiam di tempat ini lebih jauh. Tong Hongpacu mendengus dingin ia segera kendorkan tangannya dan melemparkan tubuh Tong Honglui beberapa tombak jauhnya dari tempat semula. Tubuh si anak muda itu segera terpental dan jatuh terjengkang di atas tanah, buru si Chien memburu ke depan, menubruk ke atas tubuhnya dan menangis terseduh. Sudah janganlah menangis ujar Tong Honglui sambil meronta bangun dari atas tanah. Sekarang sudah tak ada urusan lagi. Tanda petik. Kedua orang itu sama meronta bangun dan berdiri, kemudian berdiri berdampingan jauh di ujung kalangan. Tong Hongpacu yang menyaksikan peristiwa itu jadi mendongkol, selangkah demi selangkah ia maju mendekati kedua orang itu lalu ujarnya sepatah demi sepatah. Lui Sem, mula aku mengira kau masih punya harga diri dan semangat seorang lelaki jantan tak kusangka aku telah salah menilai dirimu. Tong Honglui malu sekali ia segera melengos dan tidak berani saling terbentur dengan sinar metu, Tong Hongpacu sambil tertawa getir jawabnya. Keadaan terlalu memaksa mau tak mau aku harus bertindak mengikuti keadaan. Cis omong kosong. Tong Hongpacu yang menyaksikan perbuatan Tong Hongpac itu merasa sangat tidak senang hati, ia kebaskan ujung bajunya memaksa Tong Honglui serta si Chen mundur beberapa langkah ke belakang, kemudian badannya berkelebat menghadang di depan Tong Hongpac, jengeknya. Bangsat kau ingin berangkat lebih dulu ke akhirat sebelum racun dalam tubuhmu mulai bekerja? Tong Hongpac mendengus dingin. Kau anggap setelah bergelar butek diang itu lantas seluruh jago yang ada di kolong langit pada tunduk atas perintahmu. HMMK sedang bermimpi di siang hari bolong. Siapa yang berani menentang perintahku? Bukan orang lain, ia adalah putramu sendiri jawab Tong Hongpac, dingin. Hahahaha untuk sementara memang binatang cilik itu suka mendengarkan hasutan orang lain dan ingin. Bikin keonaran tapi coba lihat bukankah ia sudah berhasil kutak lukan? Aku tidak maksudkan dia, aku mengartikan putramu yang lain. Air muka Tong Hongpac berubah hebat, sedang si Soatang pun menunjukkan sikap tegang. Gembong iblis nomor wahid dari kolong langit itu segera meloncat ke depan, Sepasang lengannya diangkat seolah hendak melancarkan serangan, namun ia tidak turun tangan, hanya hardiknya dengan suara yang sangat menakutkan. Apa maksudmu? Aku bilang, bukankah kau masih punya seorang putra lagi? Aku tahu nama besarmu telah menggetarkan seluruh jagad, tak seorang manusia pun yang tak tahu dirimu tapi sungguh aneh. Saat ini kau berada di dalam perkampungan Jiet Guacung, mengapa putra tertuamu malah lenyap tak berbekas? Ucapan ini langsung menusuk ke dalam lubuk hati Tong Hongpacu, selama setahun entah beberapa banyak jago bulim yang telah menggabungkan diri ke dalam perserikatannya dan entah beberapa banyak yang sudi mendengarkan perintahnya, tetapi ada satu hal membuat ia sedih, ia berharap suatu saat Tong Hongpac bisa muncul di hadapannya. Air muka Tong Hongpacu berubah sangat menyeramkan, ia tertawa dingin, tiada hentinya. HMM mungkin saja ia terkait oleh suatu masalah yang terjadi dalam dunia persilatan, apa anehnya? Aku lihat lebih baik kau jangan tempelkan emas di atas wajah sendiri, aku tahu ia tidak mau muncul di sini sebab tidak sudi melihat tingkah lakumu yang bejat dan rendah, ia tak ingin berkomplot dengan dirimu. HMM, untuk menundukkan putra sendiri pun tak sanggup masih ingin menguasai orang lain. Dari pucat wajah Tong Hongpacu berubah jadi hijau membesi, ia membentak gusar. Tong Hong tak tahu ayahnya pasti akan turun tangan, maka di tengah bentakan gusar tersebut, badannya segera meloncat mundur ke belakang. Kejadian ini sudah diketahui setiap umat di kolong langit, sekalipun naik pip tam juga percuma, jengeknya kembali. Hei, hei, kau anggap setelah mendengar ucapanmu itu aku lantas bubarkan perserikatanku ini bicara terus terang kepadamu, Butek Biang akan segera menguasai seluruh jagad, menanti batas waktu setahun telah penuh, barang siapa yang tak mau tunduk pada perintahku baik dia persorangan maupun suatu partai atau perkumpulan, akan ku hancurkan mereka sehingga tak bisa tancapkan kaki dalam dunia persilatan lagi. Diam Tong Hong Pek mengeluh, dengan menempuh bahaya rahasia terbongkar asal usul sendiri Ia ada maksud mencegah Tong Hong Pacu bikin keonaran lebih jauh di kolong langit, tapi usahanya gagal total. Tong Hong Pek segera berpaling ke arah si Soatang dan berkata, Nonasi, sekarang hanya kekuatanmu seorang yang dapat membendung ambisinya itu. Aku? Tanya si Soatang dengan alis berkerut. Sikap gadis tersebut membuat hati Tong Hong Pek terjelos, sebaliknya sangat mengembirakan Tong Hong Pacu, buru ia berseru. Nonasi, aku undang dirimu untuk menduduki kursi sebagai wakil Beng Cu di dalam perserikatan Butek Beng, Ini kedudukan Tiau Tong Tong Cu pun aku serahkan kepadamu kita bisa duduk dengan tingkat yang sejajar dan sama memerintah kolong langit. Kau, sungguhkah ucapanmu itu tanya si Soatang dengan hati berdebar keras. Harus diketahui walaupun ilmu silat yang dimiliki si Soatang pada saat ini boleh dikata seimbang dengan Tong Hong Pacu namun dalam kedudukan ia masih bukan tandingan dari gembong iblis tersebut. Tetapi lain halnya bila dia menjabat sebagai wakil Beng Cu, tidak sampai setengah tahun seluruh umat kolong langit akan mengetahui nama besarnya dan siapapun akan tunduk padanya. Rasa girang yang terlintas di atas wajah gadis itu sukar dilukiskan lagi dengan kata, wajahnya segera jadi cerah dan penuh dihiasi dengan senyuman manis. Tong Hong Pacu yang menyaksikan keadaan tersebut jadi sangat terperanjat, segera teriaknya. Nonasi, kau harus berpikir panjang lebih dahulu. Tetapi gadis itu sudah tak dapat membendung rasa girangnya lagi, apa yang diucapkan Tong Hong Pek sama sekali tidak terdengar lagi ia berseru. Sekarang kau bicara melulu apa gunanya, kau harus menyatakan dahulu persoalan ini dihadapan para Nghyong Ho Han yang ada di kolong langit. Oh, soal ini tentu saja kata Tong Hong Pacu, meski gadis itu tidak menyatakan setuju, namun ia tahu si Soat Ang telah menerima tawarannya. Tidak selang beberapa hari lagi seluruh Nghyong Ho Han di kolong langit akan berkumpul semua di perkampungan Jiet Guacung, pada saat itu aku akan umumkan pengangkatan Nonasi sebagai wakil Beng Cu kepada seluruh jagad. Baik kalau begitu kita tetapkan dengan sepatah kata ini. Tanda seru sahut si Soat Ang kegirangan. Tong Hong Pek semakin terjelos hatinya, sambil menarik tangan gadis itu ia berseru. Nonasi mari kita pergi. Sahabat Pek, apakah kau tidak merasa gembira dengan pengangkatan ini seru si Soat Ang tertawa cekikikan aku telah diangkat sebagai wakil Beng Cu di dalam perserikatan Butek Biang ini. Siapa yang sudi bergirang hati? Jangan sekali kau cegburkan diri ke dalam air keruh ini, sebab satu kali kau terperosok maka menyesal kemudian tak berguna. Si Soat Ang sedang kegirangan, ucapan si anak muda tersebut bagaikan kepalanya diguyur dengan sebaskom air dingin, kontan hawa amarahnya berkorban. Seandainya ia tidak teringat bahwa Tong Hong Pek telah menyelamatkan selembar jiwanya, mungkin ia akan mengumbar hawa amarah tersebut. Dengan cepat ia tarik kembali tangannya yang dicekal si anak muda itu, teriaknya. Perserikatan Butek Biang mengusai seluruh bulim agar dalam dunia persilatan tidak terjadi pertikaian lagi, apa celakanya titik? Siapa yang bilang tak ada pertikaian lagi? Serangan kalian terhadap berbagai partai serta perguruan apakah tidak menimbulkan keonaran? Berapa banyak jiwa harus melayang oleh perbuatan tersebut? Berapa keluarga yang berantakan dan berapa banyak darah yang bakal mengalir membasai permukaan bumi? HMM itulah akibat kesalahan, mereka sendiri siapa suruh mereka tidak menggabungkan diri di dalam perserikatan Butek Biangku. Kau, kau, saking hekinya untuk beberapa saat Tong Hong Pek tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Si Soatang jadi mendungkol, kembali teriaknya. Kenapa aku kalau kau tidak suka berada dalam perkampungan Jiet Guacung, tak suka melihat aku gembira? Silahkan segera berlalu dari perkampungan ini, kau tak dapat memaksa aku untuk meninggalkan jabatanku sebagai wakil Beng Cu dalam perserikatan Butek Biangku ini. Tanda seru, bagaikan sebuah patung Tong Hong Pek berdiri termangu lama sekali ia baru tundukkan kepala putar badan dan selangkah demi selangkah meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di depan pintu ia menghelana pas panjang seluruh rasa dongkol dan kecewanya disalurkan ke atas pintu di sisinya, suatu pukulan yang sangat keras segera bersarang di atas pintu tadi. Berak diiringi suara dasyat pintu tersebut roboh dan hancur berkeping di atas tanah. Kejadian ini benar di luar dugaan, bahkan Tong Hong Pek sendiri pun tidak menyangka maka ia berdiri tertegun lalu mundur beberapa langkah ke belakang pada saat itulah kerudungnya tersingkap lalu lepas oleh sambaran angin dari pintu tersebut. Namun Tong Hong Pek tidak ambil terduli ia lanjutkan kembali langkahnya menuju ke depan. Sahabat Pek tunggu sebentar tiba terdengar si Chen berteriak keras. Tong Hong Pek berhenti namun tidak putar badan pada saat ini ia merasa kepalanya pusing tujuh keliling, seandainya kaki tidak berasa berat untuk melanjutkan perjalanan, mungkin ia tidak akan menggubris teriakan si Chen tadi dan ditinggal pergi. Ketika itulah terdengar suara langkah kaki yang keras berkumandang datang di susul suara dari si Chen muncul kembali tepat di belakang tubuhnya. Sahabat Pek, kami tak dapat menuruti perkataanmu untuk meninggalkan perkampungan Ciet Guacung ini, harap kau jangan salahkan kami. Tong Hong Pek menghela nafas panjang si Chen adalah orang baik tapi sayang dia adalah seorang baik yang tidak punya pendapat serta pendirian barang sedikit pun, Ia hanya bisa tertawa getir seraya berpaling serunya. Kau tak perlu. Sebenarnya ia hendak berkata. Kau tak perlu sedih, aku tidak akan menyalahkan dirimu. Tapi sebelum ia menyelesaikan katanya si Chen yang berdiri di sisinya sedang menatap dirinya dengan sinar metu, terkejut bercampur seram, diikuti gadis itu mundur beberapa langkah ke belakang. Kau, kau. Sejak wajahnya berubah jadi menyeramkan Tong Hong Pek sudah terbiasa menghadapi sikap orang yang terkejut dan mundur dengan ketakutan setelah menyaksikan wajahnya maka dari itu menjumpai sikap dari si Chen ia tidak merasa keheranan. Tetapi ucapan selanjutnya dari gadis itu membuat Tong Hong Pek sangat terperanjat dan tidak habis mengerti. Tampak si Chen setelah mundur beberapa langkah ke belakang ia lantas menuding wajahnya sambil berseru. Kau, kau adalah Tong Hong Pek? Tong Hong Pek benar sangat terperanjat, begitu kagetnya si anak muda itu sampai ia mundur beberapa langkah ke belakang. Nona si titik apa yang kau katakan serunya jelas ia masih tidak ingin mengakui bahwa dia adalah Tong Hong Pek seperti yang dikatakan gadis itu. Dalam pada itu teriakan dari si Chen barusan bukan saja telah mengejutkan Tong Hong Pek, bahkan Tong Hong Pacu, Tong Hong Lui serta si Soatang pun jadi sangat terperanjat. Mereka sama berpaling dan menatap wajah Tong Hong Pek tajam. Air muka beberapa orang itu segera berubah hebat, begitu hebat perubahan tersebut sehingga sukar dilukiskan dengan kata sebab yang mereka temui berdiri di depan pintu pada saat ini bukan lain adalah Tong Hong Pek. Setelah kain yang mengerudungi wajahnya terlepas, wajah Tong Hong Pek tidak kelihatan menyeramkan lagi, panca inderanya muncul kembali sebagaimana layaknya, dan ia bukan lain adalah Tong Hong Pek yang dahulu. Dalam sekejap mati semua orang dibikin tertegun dan tidak habis mengerti oleh perubahan tersebut. Tong Hong Pek sendiri pun berdiri tertegun ketika menyaksikan semua orang sedang memandang ke arahnya, dengan wajah aneh, ia tahu wajahnya tentu sudah terjadi perubahan lagi. Buru ia memegang wajah sendiri dan segera berseru tertahan, ternyata tonjolan daging yang semula memenuhi wajahnya kini lenyap tak berbekas, wajahnya telah pulih kembali seperti sedia kala, halus rata dan sempurna dalam panca indera. Akhirnya ia buka suara, memecah kesunyian yang mencekam seluruh kalangan selama ini. Kalian-kalian sudah kenali diriku kembali? Bagus, teriak Tong Hong Pacu dengan nada gusar kiranya selama ini kaulah yang selalu mencari satroni dengan diriku. Tong Hong Toa Kosi Soatang pun berteriak kau, kau, kiranya kau, ah kalau begitu orang yang menghisap keluar jarum beracun dari tubuhku tadi pun adalah dirimu. Benar aku Soatang jawab Tong Hong Pek.